hai 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 lagi berjumpa lagi di channel saya di marco family kali ini itu mau menekan dia sini di sini dia menekannya masih dipakir aja Hai masih Hai dan untuk tiang tenang sudutnya ternyata berlindung proses infection mas jadi yang sudah di resolusi cahaya ini dua ini tengah ini ya ini sama ini ya bisa lempuk nyalah sebelah sini nyalah jadi di sini pakir kendaraan di Gora Bung Tomol ya gila-gila biar bisa masih mundur tapi ini sebenarnya dalam pernyalian 43 urutannya ya Hai nah seperti ini hurufnya I kemarin Hai tetap seperti hai 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 ini tembakannya lift yang luar ini ya Hai gerlek lo pager untuk naik ke tribut atas selamat pagi berjumpa lagi di channel saya di marco family kali ini saya akan update pembangunan di Stadion Gora Bontomo Surabaya hari ini hari Hai Sabtu tanggal Hai tanggal Hai tanggal 26 lah kemarin dipakai adalah mas ini nih yang dipakai di YouTube-nya Mas Ulul itu untuk refleksi cahaya jadi dia modelnya kayak nge-press gitu ada bulatnya itu tunggu mau menekan dia sini di sini dia menekannya dan ini adalah untuk pemotong rumputnya di sini ini untuk refleksi cahayanya jadi refleksi cahayanya di pakai mesin ini dia Hai seperti itu ya ini adalah kondisi dalam dalam ruangan dalam lorong-lorong ya Hai ininya belum belum diuruk ya masih masih dipakai raja Hai ini masih kanak obok-obok pancet sebelah sini juga sama ya tetap ya cuma sudah dipakai raja-pakernya dia belum dicet hai 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 nah ini adalah lapangnya deh hai 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 lampu tak ngirin nih Kak nyala karena info Mas susah kapan-kapan karto dan ini adalah kondisi rumputnya lio yang kemarin sudah ada tes ya dan untuk kabel lampunya belum ditinggirkan ya mungkin ada tes lagi dan untuk yang tenang sudutnya ternyata seperti ini ya ternyata pipa dia kayak pipa gitu cuma dia belum ada benderanya ya dan kalau dari kejauhan sudah mulai tampak seler-seler gitu ya garis-garis ini kan garisnya dia cerah sini gelap kelihatan di sini juga sama ini cerah ini gelap dan untuk tes lampu kayaknya masih akan ada tes lampu lagi soalnya dia masih ada tanda-tandanya belum dihilangkan ya Hai matut tes lampunya kapan saya belum dapat info ya kalau dari kamera ini jelas ya maka dari secara fisik secara visual saya lihat untuk reversi cahaya dari sini belum kelihatannya Hai semak dari kamera jelas mungkin kalau dari atas nanti kelihatan ya dan ternyata lapangannya didalam sana ya bukan mepet sini ya dan dia sudah di garis-garis ya seperti ini Oh yang sebelah sini lebih jelas nah ini ini dia disret-sret gitu ya ini juga jadi mungkin motifnya ini kesana ini kesini gitu sebelah sini sama ya untuk setting lampu ini belum selesai lihat masih ada nomor-nomornya ini ini di tengahnya ya untuk rumputnya sudah mulai kelihatan merata sekali ya ini masih diinspeksi ini proses inspection kelihatan jelas ya tadi ini untuk reversi cahaya seperti ini kelihatan jelas diresi cahaya ini dua ini tengah ini ya ini sama ini ya ini rumputnya lebih tepat subur daripada yang digelora 10 November ya dan saya juga akan menunggu untuk setting lampu lagi kapan cuma nggak dapat info untuk rumput yang tumbuh di sekeliling lintasan sudah kalau dari arah sisi sebelah sini ini rumputnya sudah memang sudah rata mungkin masih proses untuk lebih rata lagi dari sebelah sini belum kelihatan reversi cahayanya belum seberapa jelas yang jelas tadi yang dari sebelah samping ya ini masih akan dites lagi soalnya nomor-nomornya ini belum dihilangkan ya kelima kapan saya belum tahu ya dan di belakang gawang ini dia sudah 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 kerup sudah full merata ya dan empuk terus gandos kotos-kotos nah seperti ini ya kita akan tunggu kita akan pantau lagi nanti reinvesti cahayanya kapan ya dan untuk garis lapangannya seperti ini ini kayak dari cat gitu cat putih ya sampai sana dan ada titik penaltinya juga kita sekarang mau lanjut kemana nanti kalau view dari sebelah sini seperti ini ini adalah keadaan terbaru Lik hari Sabtu pagi kalau yang malam yang nyala sebelah sini refleksi cahaya ke Lorabung Tomo Surabaya sudah mulai kelihatan ya nah ini adalah kondisi lorong-lorong di bawah setiang gelorabung Tomo ya ini lorong sisi selatan ini sudah di puffing hampir full mulai sana sampai sana ini sudah di puffing semua ya seperti ini dan kurang sedikit ya kurang sedikit sebelah sini kurang sedikit ya sebelah sini juga sudah full puffing selamat menikmati full puffing ini untuk parkir jadi disini parkir kendaraan kayak mobil polisi terus mobil-mobil yang umum yang ke GBT sini ya bukan mobil bukan parkir umum ya ini ya nah sana juga sudah ada parkir itu jauh ya mulai sana sampai sini sudah di puffing semua ini ya seperti ini seperti ini kondisi lorong-lorong di stadion Gorabung Tomol ya ini adalah progress crop circle terbaru Lik ini yang di luar sudah sampai sini nanti juga sebelah sana muter ya pasti ya ini ini untuk jalan ya nanti ya nah itu atapnya sudah terpasang sama gila ini adalah update time crop circle terbaru Lik seperti ini ya ini yang di depan ya kalau sebelah sini ada kawat ini kemungkinan buat parkir jadi parkirnya itu real ada realnya nanti biar bisa masih mundur dan pintunya yang sebelah sana itu itu pintunya dia ada tekuannya itu nanti disini buat geser-geser gitu ya seperti ini ya seperti ini ya ini sudah jadi terus yang kemarin untuk merapatkan ini dia ternyata dikasih seperti ini ya jadi dikasih ada yang segitiga-segitiga itu jadi biar bisa padat ya dan ternyata masanya ada nomornya Lik 4 3 sebelah sini sudah padat seperti ini ya ini sudah padat Lik sebelah sini Lik nah puffingnya di pecah-pecah ya jadi dia puffingnya itu ada yang seperti ini seperti ini dia menyesuaikan urutannya ya jadi dari dekat seperti ini dia tujuan apa pusatnya nah seperti ini ini natanya kayak gini ada motor nih biar pusing hehehe nah seperti ini sebelah sini hampir selesai oh yang kemarin ternyata railnya sudah dipasang sudah nilai buat pagernya itu nah ini ini railnya sudah dipasang ini kalau di rumah saya yang bikin dia nggak pakai cercoran disini dia diccor ada anunya ini untuk railnya pager ini pagernya ada railnya dia bisa digeser-geser sebelah sini masih proses Lik sana bikin besar sini bikin besar bikin dua ya oh iya oh iya oh iya baharang? baharang? baharang kita sambil berjalan Lik biar videonya dapat banyak turasinya ini adalah lantai lantai traso dan hurufnya tidak akil ini huruf E E apa? E gelora berarti belah sana huruf G ini hurufnya E gelora belah sana huruf G gelora belah sana huruf G ini juga bagian crop circle di sisi sebelah sini ya untuk pagernya seperti ini liftnya sudah selesai dan ini adalah jalan masuk jalan masuk yang kemarin jalan masuk yang kemarin liftnya sudah selesai liftnya sudah selesai ini ER mermernya seperti ini mermernya seperti ini mermernya mending bisa merek dan ini adalah kondisi jacuzzi tetap seperti dulu belum ada perubahan dan airnya sudah dipas diisi penuh pompa air kamar ganti oh masih dibersihkan ini adalah update pager untuk naik ke tribut atas dia tekuan gini dan ada tulisannya lapangan ternyata lapangan B lapangan A dan lapangan C dos gandos kotos kotos luar biasa ini pagernya ini sama ternyata disini ada jalannya tembusannya lift ini kemungkinan ini tembusannya lift yang luar lift dalamnya ini ini lift luarnya kok pas burung sama ntar kami dan dari sini rayo flexi cahaya kelihatan jelas ini ya sebelah sini sudah terlihat dua garis refleksi cahaya kelihatan ya ada empat ini adalah view tribun vip dan setting lampu lagi kita gak tau kapan ya coba nanti kita pantau oke leek kurang lebih seperti itu video saya kali ini jangan lupa hasilkan terus video hanya di Marco Famili selamat menikmati